Untuk mencapai kebahagiaan, harus ada efeknya, harus ada upayanya. Tapi sejauh yang saya tahu hari ini, belakangan ini, ini kalau tip praktis ya, ini sejauh yang saya tahu saja, kita hari-hari ini lebih banyak perlu remnya. Jadi perlu remnya itu, kita yuk belajar kapan saatnya saya berhenti, kapan saatnya, oh ini harus anu dulu, direm dulu. Kalau urusan ngegas, kita hari ini belakangan sudah ahli semua. Ingin memenuhi kebutuhan, kekayaan, ingin segala mencari jodoh dan lain sebagainya, itu bisa ahli semua. Pinter semua. Yang sering kita harus lebih belajar lagi menurut saya hari ini, aspek ngerennya. Jadi kapan kita harus berhenti ini? Ini sudah berlebihan apa belum? Termasuk dalam aspek informasi, termasuk dalam aspek informasi berarti pengetahuan, termasuk dalam aspek yang kedua, keinginan dan ambisi, dan aspek yang kedua, kekayaan. Banyak orang yang tidak bisa ngeren karena ada peluang untuk dapat keuntungan, terus lupa norma, lupa nilai, ditabrak saja semuanya. Itu ingatnya perlu rem. Banyak orang yang ketika berkeinginan, bercita-cita juga lupa ngerennya. Akhirnya babelas, akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya kecewa. Yang nomor tiga juga begitu. Ada banyak informasi-informasi masuk ke kita, dan kita tidak punya filternya. Semuanya kita urusi, semuanya kita komentari, semuanya dan kita drop gara-gara stres, tidak merupakan luar, sumpah tidak merupakan mikir yang bukan ranah kita dan lain sebagainya. Kita lupa kapan harus ngeren, kapan harus berani bilang, ah ini bukan urusan saya, ah ini, itu yang bahasa saya ngeren. Baik, saya kira itu. Tapi ya lagi-lagi setiap orang mungkin punya kondisi dan konteknya sendiri untuk menghidupkan tiga fungsi siwa.